Inilah Sound of Text WhatsApp Indonesia dan cara buat Sound of Text Bahasa Indonesia untuk nada dering atau notifikasi WhatsApp. Pengguna cukup masuk ke situs yang menyediakan Sound of Text WhatsApp. Pengguna bisa mengubah teks menjadi rekaman suara dalam format MP3. Ada sejumlah situs yang bisa dipakai, contohnya Voice of Text dan Podcast. Cara buat Sound of Text dengan Voice of Text Masuk ke laman Voice of Text. Di kolom Voice pilih Indonesia. Di box Voice of Text, tulis kalimat yang ingin kamu jadikan notifikasi WhatsApp. Syarat tidak lebih dari 200 karakter. Klik Convert Voice. Tunggu hingga muncul audio MP3 dan tombol download warna biru. Klik tombol download untuk mendengarkan hasilnya. Cara buat Sound of Text dengan Oddcast. Buka Oddcast di tetesdemo.com. Pilih Bahasa. Untuk Bahasa Indonesia ada tiga penutur suara yakni bintang pria, putri wanita, dan damayanti wanita. Masing-masing penutur ini bisa dimodifikasi lagi dengan berbagai efek suara, mulai dari berbisik hingga eko. Selain itu, jumlah karakternya bisa mencapai 600 karakter. Untuk mendengarkan suaranya, bisa klik sampel. Pilih suara. Pilih efek dan level. Tulis teks yang diinginkan. Klik Say It. Cara mengaktifkan Sound of Text buatan sendiri sebagai notifikasi WhatsApp. Saat kamu sudah selesai buat Sound of Text WhatsApp, sekarang kamu bisa langsung membuka aplikasi WhatsApp. Kemudian bergerak ke menu pengaturan, lalu notifikasi, lalu nada dering notifikasi. Tentukan pada notifikasi apa Sound of Text WhatsApp buatanmu ingin digunakan, semisal pesan pribadi, pesan grup, atau panggilan dan video call. Kalau sudah, cari Sound of Text WhatsApp tadi melalui file folder yang ada di smartphone. Klik suara tersebut dan kamu sudah bisa langsung menikmati Sound of Text WhatsApp sebagai notifikasi terbaru. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.